Di kameranya burem Dihantui ketakutan Putri Delina khawatir unggah vlog terakhir dengan mama Lina Zubaida karena hal ini Jarang mengunggah video kebersamaan dengan mendiang ibunya Lina Zubaida rupanya Putri Delina merasa ketakutan Dari unggahan video terakhir dengan sang mama Putri sempat menyinggung banyaknya komentar negatif tentang kehidupan mereka yang sebenarnya baik-baik saja Putri mau kasih tahu saja coba kalian pikir di berita itu 100% benar atau tidak Kalian pun komen seperti itu karena melihat berita-berita di luar sana Di sini kita-kita yang tahu apa yang terjadi apa yang sebenarnya ujar Putri Sule tersebut Dalam video terakhir yang diunggah Putri tersebut Lina terlihat duduk dalam mobil sambil tersenyum bahagia dan memangku bayi yang baru dilahirkannya Saat mendengar perkataan Putri Lina kemudian memberikan komentar bahwa sebenarnya mereka sering berkumpul Hanya saja tidak pernah diabadikan dalam vlog Baru kemarin saja kita bikin vlog kata Lina Putri lantas menjelaskan alasannya selama ini tak membuat video jika bertemu dengan ibunya Anak kedua Sule itu mengaku tidak siap jika mendengar komentar negatif karena dia termasuk orang yang mudah terbawa perasaan Sampai akhirnya Putri memiliki keberanian untuk ngevlog bersama ibunya tepat pada hari ibu Ia tidak lagi mau ambil pusing dengan perkataan orang lain Akhirnya kemarin Ah sudahlah bodoh amat kalian mau ngomong apa ah Enggak mikirin apa-apa jadi hari ini Putri gak mau mikirin apapun Mau happy-happy ujar Putri Namun ketika Putri akhirnya memiliki keberanian untuk membuat video bersama ibunya Ternyata itu adalah vlog terakhir dengan Lina Dina Zubaida meninggal dunia secara mendadak pada 4 Januari 2020 Hanya beberapa hari setelah merekam kebersamaan saat malam pergantian tahun Lalu bagaimana buat kalian guys Vlog terakhir yang selalu putri takutkan Putri takut melakukan vlog karena ada komentar miring dari para netizen Atas perpisahan antara Suli dan Lina Terutama keluarganya secara keseluruhan Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton